all right, hello ningen, welcome back to nobrian samwardo aka nobrian seka youtube channel kembali lagi di dragon ball legends dan kali ini kita akan menyelesaikan event ya yaitu adalah koop ya karena kita mendapatkan event koop baru lawannya adalah oh my god nambah wanda jadi menarik sekali disini kita dapat karakter yang mana melawan kitbu dan kita mendapatkan karakter ultra kitbu juga jadi ini data download sudah didapatkan beberapa waktu yang lalu bahkan kita dapat equipment baru disini ya untuk event kali ini yaitu adalah untuk regeneration yellow ya bisa kalian berikan ke karakter kitbu pastinya one of the best karena bisa ngeheal dapet health juga very strong disitu dan seperti biasa jangan lupa untuk claim gem kalian ya disini ya seperti biasa 300 krono kristal very good ya jangan lupa lalu disini pasti biasanya ada event ya karena karakter di sini kita dapat event juga yaitu adalah event Super Buu yang ilustrasinya sangat-sangat bagus gambarnya bahkan jika kalian ingin pesan baju bergambar Buu itu baju berwarna pink silahkan kalian bisa ke saya ya bisa hubungi saya di discord atau Twitter ataupun apapun itu ya di sini kalian bisa lihat karakter-karakter buff nya ini dia karakter baru yang kita dapatkan cukup menarik untuk karakter-karakter yang direkomendasikan adalah kitbu pasti terus beberapa karakter yang lain silahkan gunakan karakter-karakter ini ya yang mendapatkan buff untuk ini saya tidak memiliki kitbu jadi saya harus ya plus main saya harus berjuang dan disini kalian disuruh untuk menggunakan eh apa namanya Super Buu free-to-play untuk mendapatkan tubuh kanding dan disuruh untuk menggunakan trunks ya free-to-play untuk mendapatkan drop sebesar apa namanya 30 C power untuk Buu sendiri ini sekalian ya BTW kita akan coba untuk karakter utama mungkin kita akan ganti ini kita ganti untuk karakter yang memberikan buff untuk karakter utama mungkin kita bisa pakai elemen yellow yang kiranya apa tadi saya lupa kita coba cek dulu saya lupa des karena saya tidak memiliki semuanya oke di sini ada Goku Super Saiyan 2 dan juga mungkin bisa saya gunakan untuk purple adalah Super Vegito ya jengkai itu sih kiranya yang one of the best kalau enggak punya ya kalian bisa menggunakan free-to-play karakter juga bisa jadi saya belum apa soul boost super saya jinsu sih British buat it sih ya karena saya akan showcase untuk akhir pekan seperti biasa karena harga atau drop dari bonus battle itu lebih banyak ketika akhir pekan itu dari pada rugi bos ya di tunggu aja Oh yes kita akan gunakan PG Dora kita auto-select equipment dan tim dan satu lagi kita masukin bonus battle karakter yaitu adalah Toranx yep mungkin ini aja oke tanpa ubah-ubah ya walaupun lebih baik kita ubah untuk equipment equipment nya menjadi lebih bagus tapi it's ok oke lawan kita adalah uh ternyata yang pertama kita pakai atau kita lawan adalah itu ya itu ya Vegeta ya Omega number one Omega number one Vegeta hijau berarti ya sekiranya kita harus ganti ke Vegeta oke walaupun saya yakin nanti ganti karakter atau ganti elemen ya dan ternyata badi saya memiliki ultra kit bu eh dia nggak cover change oke dia bisa main ternyata kalau nggak cover change biasanya saya DC pak itu eh nice damage eh nggak punya kit bu pak sayang sekali pak dan saya akan mencoba untuk menyimpan gem untuk anniversary juga oke ya betulnya musuh kita tipe Saiyan ya jadi kit bu ini bagus banget untuk anti Saiyan dengan equipment khusus dan that's a lot of damage bro nggak cukup oke oh support Saijinsu Goku juga cukup strong ternyata ya itulah untuk raid nya ternyata cukup mudah ya mungkin bagi kalian semua mungkin ini adalah salah satu yang termudah dari pada season yang di belakang cukup sulit dan disini masih ada event yang bisa dibilang cukup luar biasa wuuuuh damn this is amazing bro event yang cukup luar biasa yaitu adalah equipment bonanza untuk pembahasan khusus untuk equipment bonanza disitu tunggu aja karena tiap comeback pasti saya bikinin videonya begitu dan disini kita ada event untuk bu ini nanti akan dibahas atau dilakukan di video lain ini juga path of fight to friendship nanti kita barengin dengan eee bonanza ya walaupun ini sudah kita bahas-bahas dan akhirnya comeback cracking battle ini saya belum ngapain sama sekali apa ngapain sama sekali jadi tunggu aja ya kiranya banyak waiting list yang sekiranya bisa kita selesaikan atau kita share sebagai konten mungkin kalian pemain baru ya jadi mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kalian main untuk pemain baru karena plus main satu bulan sebelum anniversary itu kalian bisa mengumpulkan gem ngelaskan story dan lain sebagainya jadi ya seperti itu oke kita cek untuk event co-op ya seperti biasa wah pada something gak sih eee co-op sendiri eventnya adalah ini ya 200 krono kristal plus tadi 300 jadi total 500 jadi ya nanti paling di judul saya tulis 500 sekiranya itu untuk video kali ini thank you for watching minasan and see you to the next one mata ne minasan bye bye